penyebab motor ngebul ya padahal disini pistonnya masih bagus, terus selanjutnya untuk bloknya juga tidak baret ya bloknya bagus banget, tidak ada baret sama sekali, itu dikarenakan karena ring piston yang di bagian bawah sendiri atau ring oli ini macet ya nah macet seperti ini harusnya normalnya ring itu bergerak nah bergerak seperti ini, tapi ring yang bagian bawah sendiri ini, ini macet tidak bergerak sama sekali ini menyebabkan apa kalau macet seperti ini oli di dalam bak mesin itu ikut naik, terbakar ke ruang bakar ya, disini terus keluar melalui lubang kenalpot menyebabkan asap putih keluar dari kenalpot tersebut, menyebabnya apa ring bisa macet seperti ini, sering telat ganti oli ya, karena apa? karena kalau sering kelamaan ganti oli maka oli di dalam bak mesin itu akan ngental sehingga kalau oli ngental oli kan sirkulasi terus ke atas atau ke seluruh bagian padnya, karena kalau oli udah kental biasanya kan terdapat kotoran juga sehingga saat dia melumas di bagian pad-pad yang sempit seperti ini maka kotoran tersebut akan berhenti ya, atau mengendap di bagian celah-celah yang sempit seperti halnya ring yang bagian bawah ini karena celahnya sempit ya nah kalau kotoran mengendap menyebabkan ring macet seperti ini tidak bisa gerak sama sekali dan mepet ya menyebabkan oli di dalam bak mesin ikut ke atas ya, atau kebakar ke ruang bakar ini terus keluar melalui lubang kenalpot menimbulkan asap putih seperti itu jadi oli sering habis lalu cepat habisnya terselah